Halo, SWR Resto, balik lagi dan kali ini Ini lanjutannya part 3, sebenarnya 2 part yang sama Tapi saya potong, karena cerita sebelumnya itu seru banget Abdul Qadir Mas, apa, Kancel ya Pak Kancel ini yang menolong Mas Heri Keswanto, Om Heri Keswanto bisa main lagi Nah sekarang cerita teknis ya Om, soal Yanita Utama Yanita Utama itu tim baru bertabur bintang Galatama langsung juara ya 84 ya Nah itu pelatihnya Abdul Qadir dengan siapa Om? Sopya Nadi Ada sempat Bu Yaakob, Sebelum Pak U Yaakob Siasali ya Nah Om, Yanita Utama tim baru bertabur bintang Pemainnya pasti egois segala macem Itu gimana cara menyatukan tim itu Om, di saat itu Om? Ya ini mungkin apa, jalan Om Qadir ya Jadi Om Qadir tuh walaupun mungkin tidak punya research yang tinggi Iya, 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 tapi naluri, punya naluri, punya insting ya Dalam memadukan squad ya, ini talenta di belakang, di tengah, ini pinter mas Kadir Saya aku ini pinter Jadi itu kan sulit dipunyain oleh coach biasanya Ya kan? Jadi memotivasinya bagus juga Ya bagus ya Jadi Dibantu Bang Sofyan Hadi Oh yang sabar, yang humble gitu ya orangnya ya Itu dipadukan dan itu menjadi sebuah kekuatan lah ya di Yanita Memang Yanita itu sebelumnya juga pimpinan coba cerita ke saya Mengingat bahwa ingin punya The Dream Team Oke Ya, jadi Pak Pipi tuh ingin nanti kesebasan nasional tuh mayoritas dari Yanita Ya, di belakangnya dia Oh Makanya dikumpulin lah pemen-pemen yang mau bergabung dengan Yanita Dan memang pilihan daripada kedua coach itu Oh Itu markasnya di Stadion Pajajaran? Di Pajajaran, ya Ya, latihannya kita di situ Mainnya juga di situ Nah, jadi Tapi kadang-kadang kita latihan di lapangan Alkatan Udara Di Atang Sanjaya Atang Sanjaya ya Tapi best camp-nya memang di Kota Bogor ya? Ya, di Kota Bogor Nah, Om Itu di belakang keepernya siapa waktu itu ya? Itu pertama Masih sama Eddie Mujarco Satu lagi ada, aduh saya anak muda juga sih Ini baru-barang keepernya ketiga ya Oke Terus di belakangnya ada Om Herkes Ya, saya kadang-kadang main di tengah Tapi kadang-kadang main di belakang Di belakang siapa waktu itu? Bujang Nasir Bujang Bujang Nasir Ada Anwar Umar Anwar Umar Di situ ada M. John M. John Ya, M. John Ada Risto Moyo Oh, Om Risto sempat dari Bali Dari itu? Ya, dari Caprina Oh, oke-oke-oke Om Risto Videonya udah kan yang ini Om Risto Terus tengahnya Om Herkes Ya, saya kadang-kadang di tengah Tapi kadang-kadang juga ditarik lagi ke belakang Sesuai kebutuhan lah mungkin Di tengah siapa aja waktu itu? Waktu itu ada Eli Idris Eli Idris Ada Arifidaya Oh, Arifidaya Ada Rudi Kelces Rudi Kelces Ada Munda Rikarya Munda Rikarya Iya Ada ini juga Leo Leo Capisa? Bukan Leo Mamesah bukan? Adi Kakak sama Anwar Umar ini Oh, oke-oke Wah, saya kurang agak miss nih Terus disitu ada apa? Itu tadi Leo ya Dan yang paling fenomenal di depan ada Bambang Nur Diancay Ada Bambang Nur Diancay Bambang Nur Diancay Bambang waktu itu ya Jadi itu terus di kirinya Bambang Sunarto Bambang Sunarto Ada juga apa? Jayadi Said Berarti itu 8-4 Ada Yudi Suryata dulu, Bek Oh, Yudi Suryata Pelatih sempat di Itu Bambang sama Joko Joko Tandem Joko Malis Joko Malis Tandem Duet Ngaut Tapi Bambang Nur Diancay Top score ya Iya, itu kejar-kejaran Oh gitu Satu tim Mas Joko kejar-kejaran Ranking goalnya Iya Dan kebetulan waktu itu Asis-asis daripada pemain geladang sama saya Cukup Dan mereka yang tajam-tajam Ya, ya, ya Itu Ya, di tahun utama itu cuma dua musim kan Om? Dua musim, dua kali juara Dua kali juara kan? Setahun cuma setahun lebih Setahun lebih kan? Lalu 8-4, 8-5 Berarti ya 8-4, 8-5 Lalu 8-5 Tim ini berubah menjadi Ya Kerama Yuda Tiga Berlian Itu Mitsubishi ya itu ya? Mitsubishi Dan pindah ke Palembang Pindah ke Palembang Pindah ke Palembang Masih juga di sini sebetulnya Oh Asramannya Masihnya di sini Di hutan kayu Oh Sempat main di Bekasi juga kan? Ya Sempat main di Bekasi Tapi kita Pak Sarnubi punya Tempat di Citarabni Rumahnya Itu bisa dipakai dalam lapangan Bisa dipergunakan untuk latihan Oh Nah di situ kadang-kadang gitu Sebelum melihat ke Palembang Berarti mainnya di Bekasi ya? Ya Stadion apa? Stadion apa? Patriot yang sekarang Yang sekarang ini? Tapi dulu belum segera Belum Oh Oke 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 Nah Klaiman Yuda ini Karena Terus ke Palembang Ke Palembang kan? Ini kan meneruskan Yanita utama Lolos Piala Champion Asia Se-Asia ya? Setelah di Zona ASEAN Kita sama Bangkok Bank Bangkok Bank Si Bangkok Bank Kualifikasinya di Jakarta ya? Ya Tapi Di final kualifikasi ASEAN Kalahnya 1-0 Iya Kita dua-duanya masuk Nah Tapi finalnya Cari Cari 1-2 Nah kita Kalah penalti Di Apa? Penalti nggak ini? Ya Kalah kita 1-0 Jadi Lawannya Piapong Puhon Piapong juga kenal Piapong Piapong Puhon Di Finasnya juga Piapong Puhon Piapong Puhon Pitaya Lawakul Atapol Puskapong Surat Caikiti Surat Caikiti Ya Nah Om Rasanya gimana Om? Setelah 4 kali juara Galatama Lalu mewakili Indonesia di Asia Dan mainnya di Arab ya Om waktu itu Iya Itu lawannya kan Ada Korea Daewu ya Yang juaranya kan Suria juga Al Ahli Al Ahli Al Ahli sama Al Itihad Ya Jadi kita masuk 4 besar Tetapi kita gagal Kita ketemu juga disana tuh Empat besar Empat besar Tapi sebelumnya Oh fase grupnya ya Oh fase grupnya ya Oh oke 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 Betul Dan itu di 8 tim atau 7 tim ya waktu itu ya Om? 8 tim ya? 8 tim itu yang tidak pakai pemain asing cuma 2 Iya Indonesia dan Korea Indonesia dan Korea Dan juaranya Korea ya Iya 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 Nah Om Bagaimana ceritanya main di level Asia Itu sekelas juga champion kan Sebenarnya piala champion waktu itu namanya Itu Percaya nggak apa sih kita kok bisa Walaupun kita kalah sama Daewu ya Di semifinal Itu bisa sampai ke nomor 3 Akhirnya ngalahin Al Ahli itu gimana Om? Kita waktu penyisian-penyisiannya kan Lawan klub-klub dari Singapura, Malaysia juga kan Oh iya Kita sudah laluin itu baru ke pasu berikutnya Tentunya sangat apa Membanggakan sekali Pasar Nubi sampai apa Hadir disana terus ya Oh oke Di Arab ya itu ya Di Arab Sekalian apa umroh Beliau terus memantau bahwa memang ini pertandingan yang Yang besar gitu ya Dalam sejarah Pasar Nubi juga ya Hmm Membawa nama Indonesia Klubnya Ya bisa bersaing dengan Apa Tim papan atas Asia begitu Kayak Ahli Al Itihad Ya 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 Terus Bangkok Bank Bangkok Bank ya Nah itu Tentunya Ini kata Pasar Nubi Kalian ya Jangan main-main Ini bawa nama Oke Bangsa Om Ketika Kita kan kalau merawan Dewu nih Iya Tapi kan kita menang Lawan Surya di perbadi Perlemputan tempat ketiganya Iya kita menang Surya Nah Waktu itu Kapten um Kapten Rasanya jadi Kapten Yang harus Ini Kesempatan terakhir nih Kalau kalah kita nggak Nggak dapat apa-apa Tapi biar nomor tiga deh Itu Seperti apa sih om Main di level Asia waktu itu Iya Kita nothing terus ya Kita Pokoknya Ingin Memberikan yang terbaik Pada Negara Dapat Juga waktu itu Terus memotivasi Ini Tim bagus yang Kita lawan Ya Untuk cari Dari Suriani Iya Ahli ya Bagus sekali Tapi Pada semuanya Waktu itu Anak-anak Sama ya Visinya itu Ingin Memberikan yang terbaik Tekad ini Bisa Bisa tercapai Saat lawan Ahli Semuanya main bagus 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 sekali Semua saya Akuin itu Bagus sekali Jadi rapih Walaupun lawan pakai pemain asing Sekalipun ya Rapih Karena Mereka tuh banyak dari ini Pemain asingnya Berhasil Oh iya 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 Karena Harap kan Tipikannya tuh Berhasil Iya 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 Jadi Anak-anak betul-betul Seperti satu Satu tekad Satu keyakinan Bersama-sama Dan bisa Sukses di pertandingan itu Oh Sukses di Yanitak Ramayudha Menghasilkan apa om Yang masih Yang sampai sekarang Masih misalnya Masih ada punya mobil Atau punya rumah Atau apa gitu Waktu itu ada rehasil itu om Ya tentunya Saya Terima kasih Kaki ini bisa membawa Ya dulu dikasih mobil Ya saya Akhirnya kembali dijual Terus kaitan tabungkan ya Sehingga bisa Menyekolahkan anak-anak Mengkuliahkan anak-anak Dan Tentunya ini berkat apa Dianita Kita Besar memang Gaji besar Oh Bisa sempet tabung Bisa juga apa Ngumpulin buatan orang tua Oh oke Bikin Memperbaikin rumah orang tua Iya 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 Jadi Bersyukur lah begitu Nah Di tahun 86 juga Sebenarnya Ketika statusnya pemain Kerama Yuda Ya om Om Herkis itu dipinjam Persib Bandung Sama ajat waktu itu di Bandung Raya ya Ajat ya Main di Piala Sultan Bolgiyah Betul Dan 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 juara Itu gimana om rasanya om Main Jadi pemain pinjaman dan juara di Di Itu banyak orang yang gak tau nih sejarah ini Ya betul Jadi ini perlu juga di apa Di apa Ceritanya ini Saya ungkapkan Ehm Waktu itu Pak Pak Ateng Ya waktu Manajerin versi Ya Pak Alikota sama Pak Indra Tohir tuh Ehm Coba Ehm Berhubungan dengan saya Karena memang katanya Di sana Ehm Pemain belakang masih kurang Oke Ehm Mungkin antara pimpinan Ke Pak Sarudi Kirim putusan Apa Akhirnya Terjadilah Ehm Berhasil untuk saya Dipinjamkan ke Persib Persib Bandung Dan itu bukan saya aja Dari Perkesa Yusuf Batiar Yusuf Batiar Begitu Karena masih Kurang katanya Oke Alhamdulillah Kita bisa Apa Bergabung di sana Ehm Kalau gak salah Saya juga Langsung tes saya sebentar aja Ketemu mereka Langsung ke Brunei Brunei Itu Persib Belakang berarti Duit sama Robby Darwish Iya Saya sama Robby Darwish Karena ada yang Pergi itu Ada yang Gudaya Kalau gak salah Memperkuat Selection Oh Oke 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 Jadi pembayar KC itu Memperkuat Persib di Brunei Untuk memantikan Ada yang Gudaya Waktu itu Dapat bonus gak Ketika lawan Juara di Brunei itu Iya Ehm Dapat bonus lah Perserikatan gak saya Gak seitu Dengan di Profesional Misalnya Tapi Anak-anak Persib Dikasih jatah rumah Setelah juara Brunei itu Dikasih Istilahnya DP rumah Oh Untuk bayarnya Bayar kita-kita Iya Saya dapat disana Oh Semua juga dapat Jadi di Antapani namanya Iya Cuma saya Istilahnya Karena saya Posisinya di Jakarta Ya Ya Saya Gak jadi disana Begitu Kata Pak Achen Kalau mau ambil Ambil aja Jadi katanya Ini nanti Kalau mau balik Kerja Kita Apa Perhatikan lah Cari kerja Tapi Saya bilang Ini urusannya kan Pimpinan sama pimpinan Iya Saya gak bisa Kalau saya Tapi Begitu saya disana Balik lagi kesini Gak kebahagiaan Gak tahu Anak-anak milah Itu nama kamu ada Harry Rekeningnya itu semua Oh Ya udahlah mungkin Bukan milik saya Tapi Om Waktu Persib juara di Brunei itu Baru pulang ke Bandung Di arak-arakan gitu dong Iya Mereka Sangat Dibanggakan Oleh masyarakat Karena Di samping juara Di nasional Mereka Juara juga Di internasional Seperti Selama ini Persib Belum pernah Betul Belum pernah Ini Sangat banget Sampai dibuatkan patung itu Oh Di jalan Apa Tamlong apa itu Ada patung-patung Anak-anak Persib Oh Oke 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 Seru ya 86 itu Puncak karir Saya bangga Karena saya dari Bandung Walaupun saya Apa Kelilingnya di Luar kota Bandung Balanya Kalian di Tinas Klub-klubnya juga di luar Bandung Kembali lagi ke Bandung Dipinjam Sukses lagi Ya saya bangga Sebagai seorang Warga Jawa Barat Ya Ya Tapi kebanggaannya Stop dulu ya Nanti setelah ini Masih ada kebanggaan-kebanggaan yang lain Termasuk Emas Perak Perunggu Pernah Dirai Om Herkis Bersama Timnas Itu seru Tunggu ya Pandetarkam Sekarang Lirik Tepas Perak Y Tepas Terima kasih Terima kasih.